Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Presisi Kepada seluruh masyarakat Indonesia Pada hari ini selasa 20 Juni 2023 Saya selaku kabak penum di Fumas Pori Akan menyampaikan beberapa informasi Yang pertama terkait dengan gangguan kamtip mas Pada tanggal 19 Juni 2023 Secara umum tren gangguan kamtip mas Mengalami kenaikan sebanyak 903 kasus Atau 76,66% Yaitu pada hari Minggu 18 Juni 2023 Sebanyak 1.178 kejadian Dan pada hari Senin 19 Juni 2023 Sebanyak 2.081 kejadian Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan Yang menjadi catatan kepolisian Terdapat 5 kasus kejahatan Yang jumlah kejadiannya tertinggi Antara lain Pencurian dengan pemberatan Sebanyak 190 kasus Narkotika sebanyak 160 kasus Curanmor sebanyak 70 kasus Judi sebanyak 10 kasus Dan pencurian dengan kekerasan Sebanyak 23 kasus Terdapat jumlah laka lantas yang terjadi Pada tanggal 19 Juni 2023 Sebanyak 493 kejadian Apabila dibandingkan dengan tanggal 18 Juni 2023 Sebanyak 306 kejadian Mengalami penurunan sebanyak 187 kejadian Atau 61,11 persen Dengan rincian sebagai berikut Jumlah kecelakaan 493 kejadian Korban meninggal dunia 33 orang Korban luka berat 47 orang Korban luka ringan 479 orang Dan kerugian materi 797-200 ribu rupiah Selanjutnya terkait dengan penanganan hukum Terhadap pelaku TPPO Satker Baris Krimpori Dan Polda Jajaran Pada hasil anef penanganan TPPO Satker Baris Krimpori Dan Polda Jajaran Periode 5 sampai dengan 19 Juni 2023 Antara lain Berdasarkan jumlah laporan polisi Sebanyak 429 laporan Yang terdiri dari Satgas TPPO Baris Krim Dan Polda Kaltara 17 Polda Aceh 2 Polda Sumut 16 Polda Sumbar 5 Polda Riau 9 Polda Kepri 19 Polda Jambi 12 Polda Sumsel 8 Polda Bengkulu 5 Polda Kepulauan Bangka Belitung 2 Polda Lampung 3 Polda Banten 9 Polda Metro Jaya 11 Polda Jabar 62 Polda Jateng 43 Polda Jatim 15 Polda DIY 5 Polda Bali 8 Polda NTB 14 Polda NTT 20 Polda Kalbar 42 Polda Kalteng 3 Polda Kalsel 2 Polda Kaltim 37 Polda Sulsel 9 Polda Sulbar 5 Polda Sulut 10 Polda Sulteng 17 Polda Sultra 5 Polda Gorontalo 3 Polda Maluku 1 Polda Maluku Utara 1 Polda Papua 6 Dan Polda Papua Barat 3 Berdasarkan jumlah korban TPPO Sebanyak 1.582 orang Yang terdiri dari Satgas TPPO Baris Krim Dan Polda Kaltara 246 Polda Aceh 3 Polda Sumut 179 Polda Sumbar 11 Polda Rio 62 Polda Kepri 85 Polda Jambi 13 Polda Sumsel 12 Polda Bengkulu 5 Polda Babel 2 Polda Lampung 28 Polda Banten 21 Polda Metro Jaya 61 Polda Jabar 101 Polda Jateng 152 Polda Jatim 79 Polda DIY 22 Polda Bali 32 Polda NTB 33 Polda NTT 128 Polda Kalbar 160 Polda Kalteng 4 Polda Kalsel 1 Polda Kaltim 40 Polda Sulsel 32 Polda Sulbar 8 Polda Sulut 14 Polda Sulteng 27 Polda Sultera 5 Polda Gorontalo 1 Polda Maluku 1 Polda Maluku Utara 1 Polda Papua 10 Dan Polda Papua Barat 3 Selanjutnya berdasarkan jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 511 orang yang terdiri dari Satgas TPPO Baris Krim dan Polda Kaltara 22 Polda Aceh 3 Polda Sumut 44 Polda Sumbar 4 Polda Rio 12 Polda Kepri 28 Polda Jambi 11 Polda Sumsel 9 Polda Bengkulu 5 Polda Babel 2 Polda Lampung 9 Polda Banten 17 Polda Metro Jaya 12 Polda Jabar 71 Polda Jateng 40 Polda Jatim 14 Polda DIY 7 Polda Bali 9 Polda NTB 18 Polda NTT 22 Polda Kalbar 47 Polda Kalteng 3 Polda Kaltim 34 Polda Sulsel 9 Polda Sulbar 10 Polda Sulut 10 Polda Sulteng 18 Polda Sultera 6 Polda Gorontalo 1 Polda Maluku 1 Polda Maluku Utara 1 Polda Papua 6 Dan Polda Papua Barat 6 Berdasarkan jumlah modus yang dilakukan Antara lain Sebagai pekerja migran legal atau PMI Atau pembantu rumah tangga Sebanyak 354 orang Kemudian ABK sebanyak 5 orang PSK sebanyak 102 orang Dan eksploitasi anak sebanyak 21 orang Selanjutnya terkait dengan Persaratan sertifikat mengemudi Dalam penerbitan surat izin mengemudi Dasar hukum 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 Tentang Polri Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan Perkap nomor 9 tahun 2012 Tentang surat izin mengemudi Perpol nomor 5 tahun 2021 Tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi Perpol nomor 2 tahun 2023 Tentang perubahan atas Perpol nomor 5 tahun 2021 Tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi Kamsel Tipcar Lantas menunjukkan bahwa Terdapat korelasi yang besar Antara pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas Dengan kemampuan berkendara Wawasan pengetahuan Serta etika berlalu lintas individu yang terlibat Berkaitan dengan hal tersebut Maka masyarakat pemohon penerbitan SIM Harus memenuhi syarat dan kriteria teknis Pengetahuan serta perilaku Sebagai pengemudi yang baik Taat dan bertanggung jawab Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2012 Telah ditetapkan bahwa Bagi pemohon SIM baru Dan atau peningkatan golongan Khusus SIM umum Wajib menyerahkan Tanda bukti sertifikat lulus pendidikan Dan pelatihan mengemudi Ketentuan tetap diberlakukan Dalam Peraturan Kepolisian nomor 5 tahun 2021 Tentang penerbitan dan penandaan Surat izin mengemudi Serta dalam Peraturan Kepolisian nomor 2 tahun 2023 Tentang perubahan atas Peraturan Kepolisian nomor 5 tahun 2021 Tentang penerbitan dan penandaan Surat izin mengemudi Bahkan diperluas sasarannya Bukan hanya bagi pemohon SIM umum Akan tetapi juga bagi pemohon SIM perseorangan Ketentuan tentang kewajiban Untuk menyerahkan sertifikat Tanda lulus pendidikan Dan pelatihan mengemudi Bagi pemohon penerbitan SIM baru Dan peningkatan golongan ini Dimaksudkan sebagai upaya nyata Polri Untuk meningkatkan kualitas pengemudi di Indonesia Sekaligus sebagai salah satu upaya Menurunkan tingkat pelanggaran Dan kecelakaan lalu lintas Serta menghadirkan kamsel tipcar lantas Dalam Perpol nomor 2 tahun 2023 Diatur suatu standarisasi Yang harus dipenuhi oleh lembaga pelaksana pendidikan Dan pelatihan mengemudi Yang mengatur bahwa Lembaga tersebut haruslah Merupakan suatu lembaga Yang telah terakreditasi Adapun suatu lembaga pendidikan Dan pelatihan mengemudi terakreditasi Wajib memenuhi kriteria Yang terdiri dari Persaratan administrasi kelembagaan Sarana dan prasarana pendidikan dan latihan Termasuk sirkuit latihan dan kendaraan latihan Sumber daya manusia Termasuk para instruktur yang berkompeten Dan bersertifikat cukup Materi pendidikan dan pelatihan Setidaknya meliputi Pengetahuan dasar aspek teknis kendaraan Pengetahuan tentang undang-undang lalu lintas Peraturan rambu dan marka jalan Pemahaman tentang persepsi bahaya Serta tata cara defensive diving Etika berkendara Latihan untuk persiapan mengikuti Uji teori dan uji praktek SIM Sistem penerbitan SIM Juga akan mendapatkan pembaruan Sehingga informasi mengenai Keabsahan sertifikat tanda bukti lulus Pendidikan dan pelatihan Mengemudi yang dimiliki pemohon SIM Dapat langsung terhubung secara real time Ke basis data SIM korlantas Polri Hal ini akan memberikan kemudahan Bagi masyarakat Karena dengan terhubungnya informasi tersebut Maka masyarakat dapat mengikuti Program pendidikan dan pelatihan Mengemudi di mana saja Untuk yang sudah memiliki kemampuan Mengemudi Maka cukup mendatangi Lembaga pendidikan dan pelatihan Mengemudi terakreditasi terdekat Dan mengikuti tahapan verifikasi Kemampuan dan pengetahuan mengemudi Yang hasilnya juga akan terhubung Dengan sistem penerbitan SIM nasional Selanjutnya update terkait Naiknya harga cabai dan telur ayam Bahwa saat ini harga telur ayam Dipengaruhi dengan biaya produksi Dan operasional dari peternak telur ayam Sedangkan cabai merah di beberapa daerah Telah melewati masa panen raya Dan harga rata-rata nasional cabai rawit Di awal Juni 2023 Sempat di harga Rp44.780 per kilogram Di bawah harga acuan yaitu Rp57.000 per kilogram Untuk cabai merah keriting Harga rata-rata nasional saat ini Rp39.037 per kilogram Dan masih di bawah harga acuan yaitu Rp55.000 per kilogram Upaya Satgas Pangan melakukan operasi pasar Untuk memantau ketersediaan cabai dan telur Serta melakukan pemantauan di beberapa sentra produksi Peternakan telur ayam Seperti di Kabupaten Blitar Harga di level peternak Rp25.500 hingga Rp26.000 per kilogram Untuk stok ketersediaan lainnya Saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat Dalam menghadapi hari besar keagamaan Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini Dan kita tunggu bersama update berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam presisi Terima kasih kerana menonton!